Senin pagi tadi, Holiday Angkasa Wisata kembali melepas 50 Jama'a Umroh Grup CityLink dengan masa perjalanan 11 hari mulai dari Palembang dan akan landing di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Holiday Angkasa Wisata memerangkatkan 50 orang Jama'a Umroh melalui Bandara Sultan Mahmud Badarun II Palembang atau SMP2. Dengan penerbangan langsung, Palembang menuju Jeddah menggunakan maskapai CityLink. Acara pelepasan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Kadif Umroh Holiday Angkasa Wisata Indah Pratasari yang mewakili CEO Holiday Angkasa Wisata Deddy Suparman. Perjalanan Umroh akan berlangsung selama 11 hari dengan didampingi oleh tim dari Holiday Angkasa Wisata yang akan memastikan perjalanan mereka berjalan lancar dan yaman. Kepala Divisi Umroh Holiday Angkasa Wisata Indah Pratasari mengatakan, rute perjalanan kali ini diberangkatkan dari Palembang dan akan landing di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Agar Jama'a ketika landing di Jeddah langsung melakukan mikot untuk melaksanakan ibadah Umroh yang pertama, 50 Jama'a ini akan diinapkan 5 malam di Kota Mekah dan 4 malam di Kota Madinah. Alhamdulillah pada saat ini kami sedang berada di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Kota Palembang dalam rangka melepaskan jemaah Umroh Grup City Link 11 hari. Ada pun rute penerbangan pada hari ini akan diterbangkan langsung dari Kota Palembang dan akan landing di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Sehingga jemaah ketika landing di Jeddah langsung melakukan mikot untuk melaksanakan ibadah Umroh yang pertama. Ada pun sebanyak jumlah jemaah, 50 peks pada hari ini akan diinapkan selama 5 malam di Kota Suci Mekah Al-Mukaroma dan kemudian selama 4 malam di Kota Suci Madinah Al-Munawarroh. Tour Leader Holiday Angkasa Wisata Yus Midar berharap agar seluruh jemaah yang berangkat dapat sampai ke Tanah Suci dengan selamat dan juga kembali dengan keadaan selamat. Harapan kami jemaah yang berangkat berjumlah 51 orang sampai ke Tanah Suci dengan selamat kembali pun tetap lengkap dengan jumlah 51 orang. Harapan kami semoga perjalanan kami lancar, mohon doa dan restunya. Yang pasti waktu manasik diberikan hal-hal yang diperbolehkan, harus dikerjakan, dan juga hal-hal yang tidak boleh dikerjakan. Jadi istilahnya dengan pantang larang waktu melaksanakan ibadah Umroh. Harapannya kami berharap semoga seluruh jemaah bisa melaksanakan semua rukun, sunah, maupun hal-hal yang lain yang untuk banyak zikrullah ingat kepada Allah, bisa mereka laksanakan semua dan bisa berdoa di tempat-tempat yang hijabah dan semoga Allah akan mengabulkan semua doa dan pintanya.